Intro Tanpa ampun, lewat kahiang, Jokowi SB benamkan Prabowo Anis sekaligus. Pesta Pura Mantu Kahiang menghasilkan peluang aliansi baru politik. Undangan Mantu membuat perubahan landscape politik terjadi. Tanpa ampun, Jokowi mengambil langkah tak terduga memaksa SBY merapat kebalisannya. Caranya, yaitu lewat undangan pernikahan Kahiang Bobi, penjajakan aliansi Jokowi-SBY dengan telak dipastikan menghancurkan Anis Prabowo, penjurang keristaan dan pariapolitik Indonesia. Kok lewat Mantu? Iya, lewat Mantu. Mantu bagi kalangan orang Jawa seperti Jokowi dan SBY adalah simbol kehormatan diri bagi yang diundang dan yang mengundang. Tidak hadir di acara Mantu sesorang adalah simbol atau tanda posisi tamu atau pemilik pehajatan menggambarkan kedekatan atau kejauhan suatu hubungan. Maka, lewat acara Mantu Jokowi, publik akan menonton satu simbol dan tanda tentang kedekatan politisi Jokowi, SBY. Pandangan politik SBY, politik itu cair. Benar. Namun tidak selalu bagi SBY. Dia memiliki pandangan sendiri yang kadang mencengangkan. Kali lain luar biasa. Sesekali blunder, banyak kesempatan melawan kewarasan dan ketidaknormalan. Dia adalah politik kesejati. Dia adalah pemeratik seluruh teori, textbook tentang politik. Politik adalah kekuasaan, kekuasaan adalah uang, uang adalah kekuatan dan kekuatan dan uang untuk kekuasaan dan politik. Intinya, politik adalah uang, kekuasaan, kekuatan, uang lagi. Dengan pandangan politik seperti ini, maka satatan SBY adalah satatan langkah dan kelakuan politik dia menjadi berwarna-warni yang bisa membuat anak bayi saja tertawa nganggak tanpa tahu maknanya. Dia memenjarakan hampir seluruh pentulan demokrat, Anas, Anggi, Andi, Sultan, Nazar, dan kawan-kawan. Dia mengusulkan pilkada tidak langsung. Dia membesarkan dengan cara membiarkan paham Islam radikal tumbuh di zamannya ada HTI, FPI, FOI, dan aneka majelis taklim, underground, tubuh besar, dan penguasaan masjid oleh kelompok Islam radikal di seluruh Indonesia. Juga, dia membesarkan kronik politik dan ekonomi yang hingga kini tidak bisa dibongkar akibat besaran dana dan uang yang selanjutnya dicuri oleh manusia mafia. Seperti Reza Khalid dan politik dan birokrat yang diuntungkan oleh kebijakan SBY yang rapi menjadi ATM tanpa batas untuk seluruh aktivitas gerakan politik berjara yang sangat cerdas. Baca lecek culas kejam ingat politik menghalalkan segala cara dipraktikan. Saking percayanya dia kepada politik sebagai tujuan, SBY pun menyetujui bisikan syat yakni meranggul dan memperhatikan politik identitas Islam radikal seperti yang tercimpin dalam pilkada DKI 2017. Ketika SBY menjadi provokator utama kriminalisasi ahok. Praktik politik identitas Islam radikal yang menghancurkan seluruh tataran kesopanan karakter, keperibadian, kehormatan, dan bahkan mengancam keutuan NKRI, itulah gambaran SBY. Jokowi suhu politik yang mendengarkan. Politik itu cair juga untuk Jokowi. Namun sesungguhnya Jokowi adalah suhu politik dengan intuisi yang luar biasa. Dan itu hanya bisa dipahami oleh manusia-manusia dengan kemampuan pendekatan yang bukan standar. Bagi yang hanya memiliki kemampuan pas-pasan tanpa intuisi ilahiyah, ketuhanan, dan spiritualisme yang mencoba menembak pikiran dan langkah Jokowi, dipastikan akan terhempas kekeliruan dan kesalahan pikir tersesat ke lubang magma kemaluan salah prediksi. Jokowi adalah antitisa SBY. Namun masih ditambah lagi dengan hal yang tidak pernah dibeli oleh pria-pribik Indonesia manapun selain bungkarno dan gusdur. Kesederhanaan, ketulusan, kejujuran, nasionalisme, dan determinisasi. Plus, Jokowi tidak memiliki hutang politik terlalu banyak, oleh sebab itu dia juga kadang tidak banyak tahu tentang high political and economical struggle within and outside his circle, yang terkadang justru membayangkan bagi dirinya. Ini Jokowi harus paham dan mendengarkan dari unexpected dan bahkan mungkin unwanted and uninvited parties. Meskipun di dalam kekuasaan, Jokowi memiliki seluruh lembaga-lembaga intelijen yang berada di bawahnya, termasuk dalam kalimat SBY tentu. Jokowi paham, manusia seperti SBY ini, pikirannya dipenuhi dengan kehormatan semua. Dulu, dalam pernikahan Gibran Silvi, manusia ini tidak datang karena perhitungan politik keculunya. Melawan seluruh legitimasi upaya membangun oleh Jokowi dengan cara mendeligitimasi seluruh kinerja Jokowi. Hasilnya SBY paham, melawan Jokowi menghasilkan derita malu yang tak terkira. Tanpa ampun Jokowi membeberkan ratusan proyek mangkrak seperti yang fenomenal adalah manumen hembalang. Di samping itu, sekondan dan dobarator tentu bekerja mengulit dan menguliti setiap hal yang dibutuhkan oleh Jokowi untuk menghadapi intrik-intrik politik, termasuk sifat terjang SBY di dalam politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Pun, fatsun politik SBY sungguh-sungguh aneh termasuk memeluk dan menggunakan politik identitas Islam radikal. Jokowi listen to people, dia memang mendengarkan. Ini diakui lawan dan kawan. Dari Gibran Agus ke akhir politik Prabowo Anis. Tahapan pendekatan itu dimulai sejak Agus bertemu Gibran. Itu bola panas yang harus dimainkan dengan pertaruhan posisi SBY dan keluarganya. Sampai jumpa SBY di Geraha Sabah Padipurna Solo 8 November 2019. Kalau boleh SBY bawa cucu air langga dan pertemuan dengan Jan Etes, Sinan Indra, cucu Jokowi, bakalan seru. Demikian The Operator. Salam bagi alas saya, Ninoe Karundeng. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk baca komentar-komentar Anda semuanya. Dan kita langsung menuju TKP untuk membaca komentar Anda. Oke, ada alias sayang yang ngomong tari mengenai Jokowi tekan SBY soal perpuh ormas gitu ya. Oke, kementeritas ada alias sayang. Walaupun anaknya SBY mau nyapres, aku tetap pilih Pak D. Jokowi. Salamah dia, bro. D. Pak Jokowi. Begitu ya. Yes, akhirnya. Pertama yang like. Terima kasih, Tantone Ican ya. Tantone Ican. Pahniah, Anda berhak mendapatkan hadiah sepeda alas, bro. Hei, hei, kata Wong Kunyus. Tantone Ican ya sudah ambil sana sepedanya. Dan hati-hati nanti kalau jatuh, jangan lupa bangun sendiri. Gitu kata Galoh 17. Galoh 17 judis amat bagian akhirnya. Gitu kata Tantone Ican. Ya, sepeda nggak ada wujudnya. Gitu kata Tantone Ican ya. Walau nggak ada wujudnya, namun tetap bisa kok buat hailan yang seakan-akan dapat hadiah beneran. Kata Wong Kunyus. Tantone Ican ya itu, Mbak Em. Masuk kalau jatuh, jangan lupa bangun sendiri. Kan kajian. Gitu kata Wong Kunyus ya. Wong Kunyus, apa bisa saya nolongi atau bro? Lawang saya dan duk, pucu indunya. Saya senang kita saling berjanda, walaupun nggak secara langsung. Dan saya pernah berjanda, tapi orangnya salah faham dan orangnya malah marah. Padahal maksudnya saya berjanda. Mana mungkin saya mengingat atau mengecek. Kita akan sama-sama projok. Sesama projok kan harus bersatu. Para satu kita teguh. Bercerai. Jangan kawin lagi lho. Ya, percaya kita runtuh begitu ya. Gada, Wong Kunyus. Galu 17, Tantone Ican lagi ngambek jeng. Gada-gada jatuh, gak ada yang ngulungin waktu naik sepeda. Yang baru dapat pagi tadi, kata Wong Kunyus jeng. Kita kalau bercanda kan semakin banyak teman, walau melalui muda mesos. Ya, biar gak lihat orangnya, tapi kita baca komennya. Terkadang saya tertawa kalau baca komen dari teman-teman. Suami saya juga sampai nanya, senjum kenapa begitu. Terus saya bilang, ini lagi baca komen, tapi komennya lucu begitu ya. Sepurane poros dulurin yang lagi macul, bar mulai sekosawah. Gala 17, ya mu gemukur dirimu juga jatuh dari sepeda di alam mimpi. Wong Kunyus, boyo kalau gak termusut paling murah ya. Beruah gambar ngunuh tau, wajah om do niru gubernur Saracen. Tanto Nican lagi ngopo. Tunggu semongko apa tunggu tikus, bro. Gulek jangkrik, yuh. Tanto Nican, nek golek jangkrik, yung gupakan apa, bro. Tak goreng, dewe. Gureh, gureh. Tanto Nican sabar, bro sabar. Sesu tak golek no gambar sepeda penuramung dati hayalantok. Tapi nekwis ilang gambarnya ojono sulo. Akura janji ko, gureh salacen kuisin penggawiri obral janji. Hehehe. Oke dan nobody forget the word. Medi mesos lagi rame. Info terkini mulai besok dan seterusnya. Peraturan komunikasi baru sebagai panggilan tercatat. Semua rekaman panggilan telepon disimpan. WA di Panto, Twitter di Panto, Facebook di Panto. Semua media sosial dan forum di monitor. Informasikan kepada mereka yang tidak tahu. Perangkatan dan terhubung ke sistem pelayanan. Berarti itulah mengirim pesan yang tidak perlu. Beritauan anak-anak anda, kerabat dan teman tentang berita ini. Jangan teruskan tulisan ataupun video dan lain-lain. Bila anda menerima postingan mengenai siat disipolitik, masalah pemerintah sekarang. Dan lain-lain. Polisi telah mengeluarkan beritauan yang disebut kejahatan kargo dan tidak akan dilakukan. Bila perlu hapus saja postingan yang masuk. Kalau ada, akan berdua dengan anda. Menulis ataupun meneruskan pesan apapun pada setiap perdebatan politik dan agama sekarang merupakan pelanggaran. Penanggapan tanpa surat perintah. Informasikan berita ini kepada orang lain agar seluas pada. Ini sangat sedus. Perlu diketahui sama kelompok dan atau individu. Bila anda sebagai admin group bisa dalam masalah besar. Beritahu sama orang yang tertanya hal ini dan berhati-hati. Tolong baikkan ini sangat berguna untuk admin group. Mohon berhati-hati. Sebarkan demi untuk. Apa ini. Kepentingan bersama. Salam. Oke terima kasih. Ada Sahrul Mufidaw Agus Tolon Menteri Jokowi atau UKP 4-nya. Wakil UKP 4-nya Ibas. Sorry, Anir Sangawur. Bukan realistis. Begitu ya. Ada Foul Aura SB. Prapu Oromas setuju. Diubarkan tapi ada yang sudah setuju. Yaitu tiga partai. Udah jelas tiga partai. Partai Oromas rancang. Nanti selian modelnya aja. Udah enak. Pingin. Tiga partai bajingan semua. Pokoknya gendera. Nggak nasir pake Jokowi Dodo. Pada Jokowi Dodo. Bintar yang jujur. Tidak korupsi. Hebat. Aku tujuh jepol. Pak Prabowo cengir. Lu makan di ormasmu. Prabowo jangan mimpi lu kopiak. Kopiak Prabowo. Lu lihat mukanya aja. Dah enak. Walah. Beliau kan membahas. Nasi goreng yang kurang pedes kok. Wong Solo SBM mau main sulap sama Pak Jokowi. Kacau aja. Sudah nggak penting. Gata Angelina Bibi. Mungkin tuh Pak Bibi. Mau bincang nasi goreng hambalang. Yang lari semanes kayak gorengan pisang. Gata Kuang Kudus ya. Ada di Nain. Terhati-hati Pak Bibi. Janganlah. Jangan lagi bagi-bagi kekuasaan. Yang penting orang-orang yang capable. Jujur bersih. Sederhana semata tidak. Politik dinasti. Bisa habis dibuli. Kalau nggak putus. Nggak jujur Pak. Pokoknya jangan bekas atau famili daerah korupsi dah. Takutnya nanti diatur sama familinya yang ekspresiden terkenal era korupnya. Pokoknya orang-orang yang baru bersih. Jangan anak saudaranya mantunya bekas presiden. Nggak bisa dipercaya. Lihat backgroundnya. Tansah sehat. Jih Pak Presiden. Subadu sepanjang dengan sekat ngelampai tugas ngantos. Sakmangke. Kulung raustan terbelan ayem. Insya Allah kuda tansah. Dungo ake mugi-mugi. Mugi-mugi panjang dengan tansah pindah dengan sehat. Ugi pindah dengan piro-piro serah. Masa kutu di Allah. Jih Pak. Amin. Gitu kata Storya Pringgo. Ada jenis terhatiin upin-ipin. Nggak sanggup dipisah. Kalau dipisah broken heart. Broken heart jelas sendiri. Nggak percaya diri kemana-mana ya. Hayo Pak SBY. Rencana apalagi hayo. Udah jadi undang-undang loh. Berdapat undangan. Ayo piejal perasaanmu. Gitu kata Tanto nih insya-sanya. Ada misi-misi Pak Jokowi tetap pilih yang. Siapapun yang nyalon. Apalagi halo. Wawu Anis yang ngarep. Anggip aja mereka berdua. Presiden dan Wakil Biden Planet Puto. Yang dipimpin alien. Kayak HTFW dan FOI. Asik. Seruput kopinya dulu. Pak Jokowi. Emang tak ada duanya. Gitu kata Francisca Aya. Ada Aaron Mani. Pak Dekuai. Perjalanan yang ketujuh. Pak Jokowi. Presiden cerdas. Ada Isantara Ma'adu. Siapa yang mau pilih Aya. Bikin level untuk Pilpres. Hayalan melambung. Bapaknya Anjang gak bisa kerja. Apalagi anaknya. Bisa hancur-hancur negara. Sore ya. Kayaknya tetap pilih Pak Jokowi. Dodo di Pilpres 2019. Gedawarasinya apapun tetap di hati. Dan waspada untuk Pak D. Karena Mbak B salah satu politik kesembusu Indonesia. Pokoknya dua berada untuk Pak Jokowi. Ada Patimah-Patimah Pak. Bayi memang selalu jadi negarawan. Ya Pak jangan komplain cuitan. Terus gak bagus lebih baik. Jadilah pendukung pada Pak Jokowi. Agar bangsa ini lebih baik lagi. Dan mungkin selalu dalam lidungan. Subhanahu wa ta'ala. Gitu kata Patimah-Patimah. Ada wasinirulantika. Wasinirulantika. Opinipin memang betul-betul-betul. Ada Foul Aura. Andesani mau cari belut. Dan Jakarta mulai banjir. Makanya desa dipantan cari ikan aja. Jalan selalu berdua. Ada Ian Imra. Semoga pendengar 6 dan ke-7. Bersinergi untuk membangun NKI. Mulai dari pinggiran. Membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masa depan NKI. Dan masa depan untuk penuh harapan. Ada Mario Nainggulan. Lo sakit SBY. Lo sakit ya SBY. Partai udah gak laku. Siapa yang mau gubris partai dengan kadar paling banyak di siduk KPK. Zaman lo aja proyek mangkrak. Apa kabar tuh? Same on you, baby. Seri Aji Wong Sulu. Atau dia datang untuk ucapkan terima kasih atas diselesaikan proyek mangkrakannya oleh Pak Jokowi. Sia selalu ya Pak Di Jokowi. Gitu kata Seri Aji. Belak-belakan aja Pak SBY. Kalau Kadar Demokrat minta jatah kursi Kabinet Eran Jokowi. Hehehe. Gitu kata Adi Yuga Adi Arsa. Dan ada Sumiati selamat. Kulauan yang mongremen. Pak Jokowi paling say. Oh geng 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 monggo. Oke kita nikmati sebuah lagu untuk Anda dan yuk. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton 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 Malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton